Intro Bikin kebiasaan, aktivitas, baca buku, berulang, berulang, berulang Sehingga kemudian itu nagih bagi diri kita Ya bersyukur Alhamdulillah berarti beres pandemi Sudah terbentuk kebiasaan baca buku Syukur-syukur kalau itu yang terjadi Nah maka teman-teman Sekarang Yuk mari kita coba Melihat diri kita ke dalam hari ini Saat ini Boleh teman-teman kalau yang dekat dengan alat tulis Boleh diambil alat tulisnya Siapkan kertasnya Ada dua pertanyaan yang harus teman-teman jawab Tenang aja pertanyaan gak susah ya Pertanyaannya apa? Ini dia pertanyaan pertama teman-teman semuanya Yang pertama itu adalah Coba saya gak bisa bacanya Apa? Tuliskan kebiasaan yang dilakukan selama pandemi Oke saya ingin mengajak teman-teman Sok tulisin Entah itu di kertas Mari kita merenung bersama-sama Mari kita sejenak Nginget-nginget lagi diri kita hari ini Selama kita banyak aktivitas di rumah Tulisin sebanyak-banyaknya kebiasaan yang dilakukan selama pandemi ini Apa aja Kalau bisa Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu Aku ngapain aja sih? Bangun tidur Buka handphone Cari gadget Atau Ya apapun itu saya juga gak tau Kebiasaan apa yang teman-teman lakukan selama Pandemi ini di rumah masing-masing Saya berikan waktu 3 menit ya Silahkan boleh tulis di kertas Atau langsung nulis di Apa nih Kolom chatting Silahkan tuliskan teman-teman semuanya Apa sih Aktifitas yang Teman-teman lakuin Selama pandemi ini berlangsung Sok silahkan dimulai Saya berikan waktu 2 menit saja Sekali lagi Silahkan tuliskan teman-teman semuanya Mudah-mudahan dari tadi Pakaran awal saya Teman-teman sudah mulai menyadari bahwa Oh jangan-jangan selama pandemi ini berlangsung Selama work from home Jangan-jangan Yang saya kerjain adalah Kebiasaan-kebiasaan yang Gak bagus bagi diri ya Sok silahkan teman-teman tuliskan Boleh di share di chat, Kang? Boleh, boleh banget Tapi aku gak bisa ngeliat Chat-nya dimana ini ya? Ada di more, Kang Oke Atas terus ada titik 3 more Oh iya, benar-benar Silahkan Bapak Ibu Yuk, silahkan Sharing langsung Oke Sudah mulai Banyak yang Oke Ketraining online Kerja rubahan Oke Oke, 60%-nya apa, Kang? 60%-nya ya berarti Bukan hal yang otomatis kita kerjain ya Ini Siti Norhalifah Yang 40%-nya kita kerjain otomatis Tanpa harus kita mikir lagi Aku harus ngeliat Tapi tiba-tiba gak liat gitu Jadi 60%-nya Berkebun Oke Kita baca ke bawah ya Oh, udah bisa ternyata Oke Apa nih? Main sama anak Nonton Korea Oke Nonton drakor Oke, kita ke bawahnya Virtual meeting Oke Virtual meeting everyday ya Mas Rangga Jadi bangun sampai tidur lagi Kalau boleh dibangun sampai tidur lagi Kira-kira apa ya? Jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi Mantengin webinar Terutama yang free Oke Kaum gratisan berarti ya Gak apa-apa Yang penting dapet ilmu ya Ini ada lagi Riki Subagja Baca buku Belajar online shop Oke Mahmud Yudianto Belajar menanam hidroponik Coba ini keren banget nih Mbak apa TTH5 nih ya? Berarti yang dikerjain selama pandeminya itu adalah Hafalan Quran Tilawah Beres-beres rumah Baca buku Oke Alhamdulillah Baca Quran lebih banyak Ikut training Nulis novel Oh keren banget nih Nulis novel Training online Ngerjain skripsi Improve slide design skill dan learning Via webinar dengan para expert Oh keren Rahman Farhan Ada lagi ini Mas Nando Oke Mas Nando Sepertinya saya kenal dengan Mas Nando ya Main dan belajar sama anak Maksa diet Aduh ini di apa namanya Digaris bawah banget Ditebelin banget Maksa diet Belajar dan ngajar online Oke itu dia teman-teman semuanya Terima kasih yang udah nulis Saya gak bisa bacain semua Setelah yang ini Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya Apa yang ditulis ya Pertanyaan selanjutnya adalah Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan kedua adalah Apakah kebiasaan tersebut Apakah kebiasaan yang teman-teman tadi tulisin Baca novel Nulis novel Baca Quran Hafalan Quran Main sama anak Improve slide design skill Terus kemudian ikut webinar Tadi ada yang nanah hidroponik Apakah kebiasaan-kebiasaan itu Selaras dengan goal diri Anda Pertanyaan penting Yuk silahkan tulisin lagi Boleh teman-teman share lagi di Ruang chatnya Pertanyaan yang kedua adalah Apakah kebiasaan-kebiasaan Yang udah teman-teman tadi tulisin Itu selaras gak sih Dengan goal sendiri teman-teman hari ini Sok mangga Waktunya 2 menit Silahkan Dimanfaatkan untuk sharing Silahkan Bapak Ibu Untuk sharing di kolom chat Selaras Karena semangatnya adalah Belajar sepanjang hidup Masya Allah Ya selaras Karena semangatnya adalah Belajar sepanjang hidup Alhamdulillah Selaras Ya selaras Oke Ada yang dua laras gak ya Ini Mas Andris ya Dua laras Ya selaras Karena semangatnya adalah belajar Enggak Oke Ternyata ada nih Contoh kasus Mas Riki Subagja Ternyata enggak Tadi Mas Riki apa ya Kebiasaannya Selama pandemi Tapi setidaknya beliau sudah menjawab Bahwa Ternyata enggak selaras Dengan Dengan goal sendirinya Yuk ada siapa lagi di bawah Ada Mbak Erina Oh ya Allah Mbak Erina Mbak Erina Alhamdulillah selaras Alhamdulillah Alhamdulillah selaras Bahkan impian lebih banyak waktu Menurut saya Anak tercapai Oke Ada yang penting Ada yang gak penting Tapi jika main game Untuk menyenangkan Dan untuk menambah ilmu Dari seminar Oke teman-teman semuanya Ada yang selaras Juga ada yang masih belum selaras Ini juga penting Kita pikirkan teman-teman semuanya Jangan-jangan Ya saya tidak ingin bahwa Ya lagi-lagi tadi kan Konsepnya adalah Awalnya kita yang memutuk kebiasaan Lalu selanjutnya Kebiasaannya yang memutuk diri kita Saya tuh khawatir banget Khawatir banget Ini bagi diri saya juga sama Ketika selama Kita banyak di rumah Selama beberapa bulan terakhir ini Kita lupa dengan Yang tadi di awal kita bahas Kita lupa dengan resolusi Kita lupa dengan target Kita lupa dengan goals Kita lupa dengan apa yang Kita capai Sehingga Selama kita di rumah itu Kita bikin Aktivitas Apa namanya Yang tidak selaras dengan goals Jadi kita Pertanyaan terakhir Boleh Boleh interaksi lagi ya Seumpama Karena tadi ada beberapa Yang masih gak selaras nih Gak selaras Antara Yang dikerjakan Kebiasaan Yang dilakukan selama Pandemi ini Dengan goals dirinya Nah Seumpama Teman-teman semuanya Apa sih yang akan terjadi Boleh yang ini Share lagi ya Share lagi ya Karena tadi Ada yang menuliskan Kanovi gak selaras Kanovi Ternyata Kebiasaanku selama Pandemi ini Itu tidak sama Dengan cita-citaku Tidak sama dengan Goal diriku Tidak sama dengan Apa yang aku impikan Nah Sekarang Teman-teman Kira-kira nih Apa sih yang bakalan terjadi Bila kebiasaan Yang kita lakukan Tanpa kita sadari Dan itu Akhirnya membentuk menjadi habit Selama pandemi ini Itu tidak selaras dengan goal sendiri kita Kira-kira Kira-kira apa yang terjadi Boleh share lagi ya Biar makin seger Siang hari ini Gagal Oke Apa yang akan terjadi Bila Bila kebiasaan Yang terbentuk Selama pandemi ini Gak selaras dengan goal sendiri kita Sia-sia Oke Ada yang bilang gagal Ada yang siang Buang waktu Sayang Oke keren Ada lagi Oke wasting time Oke Kegagalan Dan harus segera di-improve Oke keren banget nih Rahman Gagal Dan harus segera di-improve Itu males untuk pembaca Untuk menambah ilmu Oke gimana maksudnya ya Awalnya ngerasa sayang Setelahnya dievaluasi Oke Tidak mungkin Achieve goals Oke Gak mungkin sampai ya Achieve goals Oke ada lagi Ambiar Sempat ambiar nih Meruntuhkan fondasi goals Yang udah dibuat Sedemikian rupa Udah disusun Udah ngerasa keren banget Menjiwai goals itu Eh tiba-tiba runtuh Karena apa? Karena Setujuan tadi Karena habit yang kita bentuk Selama pandemi ini Tapi kita sadari Menjauhkan kita dari Goal yang sudah kita buat Kebanyakan Wasting time Karena gak mau Oke putus asa Oh ya Allah Bikin putus asa tuh sis Sip Terima kasih teman-teman Yang udah sharing Nah Bersyukur kita Kalau kita sudah tersadarkan Sehingga hari ini Bahwa ternyata Kita mulai kembali Tersadarkan Kita mulai kembali Ngerenung lagi Kita kemudian Mengingat-ingat lagi Kemarin gue ngapain aja Selama tiga bulan di rumah ya Kemarin gue ngapain aja Selama work from home ya Kemarin gue di rumah Ngapain aja Selama gak ada aktivitas ya Jai Jangan-jangan Itu udah menjauhkan kita Dari goals kita Dari target kita Dari tujuan kita Dari hal yang kita inginkan Nah kalau ini yang terjadi Teman-teman semuanya Itulah sebabnya Saya sharing dengan teman-teman semuanya Maka penting kita Mendesain ulang Habit apa Yang kiranya Habit itu bakalan selaras Dengan apa yang kita inginkan Yang akan kita tuju Yang akan kita harapkan Makanya Kita namakan Apa namanya Materi ini Desain yang habit Kenapa? Karena ternyata Kebiasaan itu Bisa didesain Teman-teman semua Kebiasaan itu Bisa kita Bentuk Kebiasaan itu Bisa kita Ciptakan Kebiasaan itu Bisa kita Modifikasi Bahkan untuk Kebiasaan yang buruk Sekalipun Dihilangkan Mungkin Gak bisa ya Karena polanya itu Kalau Nanti kita bahas Polanya kebiasaan itu Bukan dihilangkan Tapi ditumpuk Dengan yang baru Ini kita akan cerita di depan Kebiasaan itu Ya gak bisa dihilangin Kalau kita pernah berbuat Kalau kita masih Kalau kita punya habit buruk Dan kita akan Mencoba Menggantinya Merubahnya itu Berarti bukan dihilangkan Tapi kemudian juga Tapi yang benar itu adalah Ditumpuk Hilang gak? Kang Maffi Gak hilang Suatu saat kita meleng Penandanya itu muncul Si habit buruk itu Bisa jadi suatu saat Keluar lagi Maka Harus kuat-kuatan Komitmen Bagaimana menimpa Kebiasaan buruk itu Dengan kebiasaan Kebiasaan yang bagus Nah teman-teman semuanya Kebiasaan itu bisa didesain Asalkan Tahu Polanya Dan inilah yang kita bahas Mudah-mudahan cukup ya Karena materi ini sebetulnya Materi satu hari loh teman-teman semuanya Dan saya Diberikan waktu 90 menit untuk Mendeliver Mudah-mudahan Kita berdoa Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sampai kita ngebahas nanti Langkah-langkah bagaimana Mendesain Kebiasaan So kita percepat teman-teman semuanya Sebelum kita Bicara tentang Gimana kan Nafi caranya Ngerubah kebiasaan itu Gimana caranya Menumpuk Kebiasaan itu Gimana caranya Agar aku bisa Mengganti Kebiasaan yang buruk itu Dengan Suatu hal yang baik Dengan yang bagus Yang selaras Dengan apa yang aku impikan Dengan apa Aku cita-citakan Selaras dengan Golus diriku Sebelum kita bicara Tentang pola Kita harus Dudukan dulu Diri kita Apa itu yang namanya Habit Dimulai dari definisi dulu ya Biar ngurut Sharingnya Biar enak Teman-teman semuanya Habit itu adalah Segala sesuatu yang keluar Dari diri kita secara otomatis Dan kita melakukannya Tanpa sadar Begitu saja Kali lagi Habit itu adalah Segala sesuatu yang Keluar dari diri kita Yang kita lakukan Spontan Otomatis Bahkan kita udah Nggak mikir lagi Ini sama Seperti halnya Nyetir Hari ini Teman-teman semuanya Ketika kita ngeluarin mobil Dari garasi Dari rumah lagi Kita tuh bahkan Kok kayaknya Udah feeling aja Ini beloknya segini Mundurnya segini Kalau nggak cukup Maju lagi dikit Diputar lagi Setirnya Kok kayaknya udah enak aja Bahkan terkadang Nggak ngeliat Spion kiri kanan Belakang juga udah Kita udah enak Keluar masuknya Begitu saja Berbeda halnya Dengan ketika Awal kita belajar mobil Ketakutannya Yang luar biasa Takut kena Takut nyenggol Dan lain sebagainya Sehingga kemudian Melibatkan banyak sekali Pengambilan keputusan Kita berpikir keras Ketika belum menjadi habit Tapi hari ini sudah menjadi habit Sudah menjadi otomatis Nah sehingga Teman-teman semuanya Definisinya adalah Segala sesuatu hal Yang keluar dari diri kita Secara otomatis Tanpa kita pikirkan Tanpa kita sadari Kita otomatis Itu kerjain begitu saja Maka itu yang namanya Habit Sok silahkan Difikirin Selama satu hari ini Apa sih yang teman-teman Kerjain secara otomatis Maka itu yang namanya habit Dan ternyata Habit ini Secara ilmiahnya Teman-teman semuanya Bagaimana Nanti kita sebelum Bicara pola ya Sebelum kita bicara pola Kita harus faham dulu Dudukan Gimana si habit ini Bisa terbentuk Dalam diri kita Ternyata Tuhan itu Maha sayang Ternyata Allah itu Maha kasih Sama Sama kita manusia Sebagai makhluknya Ternyata Di salah satu belahan Otak kita itu Konon katanya Saya juga belum pernah melihat Dan belum pernah melihat Bagian-bagian Tapi ternyata ada Sebuah bagian kecil Kurang lebih Sebesar Bola golf Itu namanya Basal Ganglia Dan Basal Ganglia ini Teman-teman semuanya Diciptakan oleh Allah itu Diciptakan oleh Tuhan itu Adalah fungsinya Untuk merekam Merekam apa? Merekam sebuah tindakan Selama tindakan itu Diulang 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 Dalam waktu tertentu Maka Basal Ganglia Akan men-save itu Dan akan mendefinisikan itu Menjadi sebuah Habit Sebuah kebiasaan Nanti tinggal Ketika tandanya Pemicunya datang Maka habit itu Otomatis Otomatis dikerjain Dilakukan Jadi Ternyata Tuhan itu Kenapa saya bilang Allah itu Maha baik Menciptakan Yang namanya Salah satu Belahan organ Yang namanya Basal Ganglia Untuk merekam Setiap aktivitas kita Kebayang teman-teman semuanya Kalau aktivitas kita Hari yang tidak direkam Di Basal Ganglia Dan itu tidak menjadi habit Yang 40% Tadi kita ceritain di awal Maka kita selalu Harus mikir Untuk melakukan Sebuah aktivitas Mau pegang handphone Kita mikir Tangan kiri atau kanan Mau simpan handphone Kita masih mikir Dimana kita ini akan simpan Mau nyetir Kita masih mikir Terus setiap hari Gimana ini Memutarkan Setirnya dan lain sebagainya Kita akan dirumitkan Dan otak kita akan capek Untuk memikirkan Setiap aktivitas Kalau itu tidak disimpan Dan tidak direkam Oleh yang namanya Basal Ganglia Sehingga kemudian Menjadi sebuah habit Dan ini tugasnya Basal Ganglia Ketika Basal Ganglianya ini rusak Maka Ya Ya rusak pula lah Kebiasaan kita Kita menjadi lupa Apa yang harus kita lakukan Setelah Makan Setelah makan Kan mesti minum Rata-rata ya Kalau Basal Ganglianya rusak Ya Dia akan Dirumitkan dengan Apa yang harus aku lakukan Selanjutnya setelah ini Beruntung Tuhan menciptakan Yang namanya Basal Ganglia Ini menjadi Database Setiap aktivitas Yang ada dalam diri kita Karena Bagaimana terbentuk Di Basal Ganglianya Yang namanya Habit itu Jika A Maka B Jika A Maka B Jika A Maka B Kalau itu terus dilakukan Maka ketika ada Tanda A keluar Ya B Akan dikerjain Nanti kita akan Lebih bahas lagi Kita akan bahas lagi Yang namanya adalah The Habit Formation Loop Nah teman-teman semuanya Habit itu tercipta Dalam diri kita Ini yang namanya Habit Loop Habit Loop itu Adalah Ada tiga elemen Yang pertama adalah Cue Yang kedua adalah Routine Yang ketiganya adalah Reward Ketika Ketika Tiga elemen ini Berputar Dikerjakan oleh diri kita Dan terjadi Proses pengulangan Maka terjadilah Habit Sekali lagi Ada cue Ada tanda Kemudian Tanda itu muncul Kemudian kita melakukan aktivitas Dan kemudian ada Reward Atau benefit Yang kita Yang kita dapat Ketika rutinitas dikerjain Sekali lagi Ada cue Cue itu adalah tanda Pemicu Sebelum kita melakukan aktivitas Routine itu Ya aktivitas kita lakukan Reward itu adalah Benefit Perasaan Yang kita dapatkan Ketika rutinitas Aktivitas itu kerjakan Rutinitas ini Kalau dikerjakan berulang 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 Maka kita definisikan Itu menjadi habit Contoh Cue Tanda Tandanya itu adalah Perut lapar Ketika jam 12 Itu tanda Jam 12 siang Perut Ngasih tanda Tandanya apa? Keroncongan Kepala pusing Fokus Nggak Nggak hadir Itu tanda Setiap jam 12 siang Maka ketika tanda itu muncul Poin nomor 1 Maka teman-teman melakukan rutin Rutin itu adalah The habit itself The action you take Aktivitas Aksi yang teman-teman lakukan Dan ini adalah Nanti akan menjadi habit Malah kalau dilakukan berulang 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 Selain lagi Cue-nya Tandanya itu adalah Perut lapar ketika jam 12 Maka teman-teman Mengambil keputusan Oke Aku harus makan nasi Hari pertama Setelah makan nasi Maka akan menimbulkan Yang namanya reward Reward itu adalah The benefits You gain from The habit Apa sih keuntungan Ketika teman-teman Makan nasi tadi Maka Awalnya perut lapar Tandanya itu perut lapar Teman-teman Ngambil keputusan Oke aku harus makan nasi Maka akan hadir reward Dalam diri Oh perutku jadi kenyang Aku segar kembali Aku udah gak sakit kepala lagi Sekarang aku sudah mulai bisa fokus lagi Karena apa? Karena aku sudah mengambil tindakan Aku sudah makan sepiring nasi Besok Hari kedua Tanda itu muncul lagi jam 12 Muncul lagi jam 12 Jam 12 muncul lagi Laper muncul lagi Sakit kepala muncul lagi Keroncongan muncul lagi Maka karena tandanya muncul Teman-teman Melakukan rutinitas aktivitas Itu apa? Sama persis seperti hari pertama Makan Makannya nasi Maka Hadirlah reward pada diri Setelah makan nasi Jadi fokus lagi Jadi segar lagi Perut gak keroncongan lagi Hari ketiga Sama Jam 12 Perut lapar lagi Karena itu berulang 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 Q-nya sama Rutinitas yang dilakukannya adalah sama Reward-nya sama Maka teman-teman semuanya Dalam kurun waktu tertentu Ada yang bilang 40 hari Ada yang bilang 30 hari Ada yang bilang 66 hari Kalau itu dilakukan berulang Berulang Itu sudah menjadi habit Sehingga Di hari Kita ngambil yang tengah-tengah 40 hari ya Membangun habit ini Jadi ketika hari ke-41 Jam 12 siang Teman-teman pasti nyari nasi Udah gak usah disuruh lagi Udah gak usah Kemudian diingetin lagi Karena apa? Kalau jam 12 gak ketemuan nasi Teman-teman bakalan gelisah Kalau lagi training Jam 12 Aduh Udah pengen keluar Pengen cari nasi Kalau lagi kerja Jam 12 Karena tandanya ini Bakalan muncul Teman-teman udah kelimpungan Harus cari nasi Setiap orang Pasti akan berbeda Habitnya tergantung Rutinitas yang dikerjain Kalau yang dibentuknya Ketika lapar Mungkin makan roti Ya akan terbentuk Kebiasaan makan roti Sambil sini oke ya Ini adalah Dudukan bagi kita Bagaimana Habit itu terbentuk Pada diri kita Nah sehingga Ketika kita akan Mendesain Habit kita Sesungguhnya Kita desain itu Adalah ini Pola yang ini Habit formation loop Yang kita rekayasa Yang kita rekayasa itu Adalah tandanya Rutinitasnya Dan rewardnya Yang akan kita rekayasa Dan akan menjadi Habit Apa namanya Mendesain habit Bagi diri kita Singkat saja Itu namanya Habit Habit loop Bagaimana Habit terjadi pada Diri kita Oke Sebelum kita berbicara Oke kalau gitu Gimana Kau bicara Mendesain habit Berdasarkan habit loop Yang tadi Nah sebelum kita Ngomongin Gimana cara Membentuk habit baru Bagaimana Membiasakan diri Menciptakan Sebuah kebiasaan Tertentu Teman-teman harus Harus faham dulu Ada yang ada prinsip Prinsip ini penting Harus kita pegang Prinsip ini adalah Suatu hal yang Serta pegang erat Karena apa Prinsip ini adalah Penentu Jalan Bagi kita Ketika kita Sudah kehilangan arah Prinsip ini adalah Suatu hal yang Akan memotivasi Diri kita Prinsip ini akan Membimbing kita Kembali ke jalan Yang sudah kita tetapkan Maka ketika kita Membentuk habit Tentu Langsung Sudah kita harapkan 40 hari loh bro Kita akan Melakukan aktivitas Tertentu Itu diulang Diulang Dan tanpa jeda Gak boleh jeda Maka kita harus Memegang 3 prinsip Singkat saja Prinsip yang pertama Apa Prinsip yang pertama Adalah teman-teman semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya